Berapa iuran arisan geng cendol? Cuma Nagita Slavina yang langsung bayar setahun penuh. Nama geng cendol tidak boleh dilewatkan jika membahas geng artis tanah air. Pasalnya, geng cendol beranggotakan para seleb yang dikenal hits dan kaya raya. Tak main-main, arisan geng cendol bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Hal itu diketahui dari tayangan youtube ketika Luna Maya menang arisan geng cendol beberapa waktu lalu. Dalam tayangan itu, Ashanti secara terang-terangan menyebut uang yang didapat oleh Luna Maya dari arisan geng cendol adalah 400 juta. Luna pun kaget mendengar jumlah tersebut. 400 juta? Kata Ashanti dikutip dari youtube Luna Maya. Hah, 400 juta? Alhamdulillah gue kan lagi mau renov kamar nih, jadi bisa deh renov, kata Luna Maya. Dengan hasil yang sebesar itu, kira-kira berapa iuran arisan geng cendol? Informasi tentang iuran, arisan geng cendol sempat diungkap oleh Raffi Ahmad di program FIP miliknya. Dalam episode tersebut, kebetulan yang menjadi bintang tamu adalah titik amal. Sebagai anggota geng cendol, titik amal pun diserbu pertanyaan seputar gengnya. Oh itu arisan ya, berapa itu setoranya setiap bulan? Tanya Evan Hakim seperti dikutip pada Senin 18 Desember 2023. Nggak ih, nggak tau. Jawab titik amal soraya tersenyum. Di saat titik amal enggan membocorkan iuran arisan geng cendol, Raffi Ahmad justru membongkarnya. Dia tau jumlah iuran geng cendol karena Nagita Slavina juga anggota di dalamnya. 20 juta itu setiap bulan, tutur Raffi Ahmad. Dari semua anggota geng cendol, ternyata cuma Nagita Slavina yang membayar iuran arisan untuk satu tahun penuh. Hal itu disampaikan oleh Shirin Sungkar belum lama ini. Jika informasi yang diberikan oleh Raffi Ahmad benar adanya, Nagita Slavina menyetorkan iuran senilai 240 juta setiap tahunnya. Cukup mahal bukan? Sementara itu anggota geng cendol diantaranya adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!